Dan pemirsa bagaimana kondisi warga negara Indonesia di Amerika Serikat? Kita sudah tersambung dengan Fendi Lee, warga negara Indonesia yang saat ini berada di Houston, Texas, Amerika Serikat. Ya, Pak Fendi, selamat malam. Houston, Texas merupakan kampung halaman dari almarhum George Floyd. Seperti apa kondisi di Texas, di Houston tempatnya saat ini? Begini, Ibu. Setelah kejadian viral itu, kan di Houston juga ada demo gitu ya. Ya, sempat diwarnai dengan violence, dengan mobil polisi dirusak begitu ya. Tapi saya juga lihat, kan polisi ini kan bukannya cuma hitam atau ada putih gitu ya. Itu kan, force ini kan gabungan begitu ya. Banyak race di situ. Jadi, dengan pendekatan kepala polisi Houston, Nah, demo-demo setelah berapa hari kemudian itu cenderung, yang saya lihat ya, damai. Dan mereka, jadi mesti dilihat begini ya, Bu. Kalau kita lewat di situ, demo, ya mereka cuma lihat, oh ini mobilnya orang putih. Bukan, ya kemarahan, kemarahan atas. Begini, Houston itu luas, luas banget ya. Jadi, bisa dibilang seperti DKI plus kota Bogor gitu ya. Nah, tidak mencekam ya. Huruhara kemudian tidak terjadi seperti di kota-kota lain, di negara bagian lain. Yang demo pertama itu sempat ya, Bu. Ada perusahaan toko, terus perusahaan mobil yang tadi saya katakan ya. Tapi, begini ya. Kalau masa sudah kumpul, ya dimanapun ya, saya kira sama. Ya kan? Mana yang berkepentingan campur. Ya, kepolisi Houston itu, yang berkulit hitam itu juga banyak. Terus, ada kejadian yang tidak bagus juga, dengan polisi kulit hitam juga ada. Ya, cuma masyarakat tuh, kalau di Amerika, kita bisa lihat, memahami begitu. Cuma kebetulan, kejadian yang dimenapolis ini, menyulut, gitu kan. Menyulut besar, kenapa? Karena, karena melihatnya sebagai ini, Bu. Kayak sebagai pelampiasan, ya. Ada ketidakadilan di kalangan kulit hitam, ya, mungkin juga karena sejarah slavery, ya kan, yang begitu panjang. Ditambah dengan, apa, kejadian dimenapolis ini, plus kita lagi pandemi, bulan-bulan orang di rumah. Jadi, semacam, apa ya, Bu? Bensin, ya Pak. Api yang kena bensin. Oke. Jadi, Anda melihat ada efek psikologis juga yang dirasakan oleh warga negara Amerika Serikat di tengah pandemi, kemudian tersulut secara emosinya begitu. Bisa Anda sampaikan seperti itu, ya? Jadi, begini ya, Bu. Kalau untuk warga negara biasa, gitu ya, seperti saya, gitu. Hari-hari setelah kejadian viral itu, ya, tetap biasa. Ya, kan. Bekerja, gitu. Nggak ada masalah. Jalanan juga nggak dipunci. Cuma, betul, di downtown, hanya jalan-jalan tertentu, yang khususnya dekat kantor wali kota, begitu ya, kantor polisi, itu dijaga. Saya kira kan normal, ya. Ini kan entitas kayak seperti warga kulit hitam dengan kepolisian, begitu. Tapi, sebetulnya kan ini, kalau saya lihat ya, luapan. Luapan kemarahan, begitu. Yang terakumulasi dengan macam-macam ini. Ada pandemi, ya kan. Ada masa lalu, ya kan. Ada kebencian, ya kan. Tapi kan secara umum, polisi saya kira sudah bertindak profesional, ya kan. Dan kejadian apa, yang khusus seperti Minneapolis kan coba diredam juga, dengan gubernur di sana, menurunkan garda nasional. Presiden Trump juga mendukung penggunaan angkatan darat, kalau perlu, ya kan. Jadi, secara umum saya lihat, ini sebetulnya demo damai yang ditunggangi, dan jadi kelihatannya besar, gitu ya, meluas. Tapi kalau kita di dalam negeri, ya, kalau di Houston, gitu ya, di Texas, saya tidak melihat apa ya, Bu, kebencian, atau warga hitam jadi benci. Ini bukan etnis, gitu ya. Baik. Ini tuh jadi politik. Ini bukan politik, kan. November itu pilpres. Baik. Ya. Baik, kita sama-sama mendoakan, semoga tidak terjadi gelombang masa susulan, atau tidak terjadi ekskalasi di Amerika Serikat. Mudah-mudahan segera, konfliknya segera berakhir, begitu di Amerika Serikat. Terima kasih, Bapak Fendi Lee, langsung dari Houston, Texas, Amerika Serikat. Sub indo by broth3rmax